selamat pagi nah harapan saya anda sudah membaca RPP yang sudah saya apodis kalsa kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan anda bisa menanyakan via WA atau di grup kelas nanti kan untuk jadwalnya, kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan saja ya untuk mata kuliah Pak PNB ini nanti satu minggunya anda akan ketemu dengan saya kemudian timnya ada Bu Arli dan juga di Burini nah untuk mata kuliah ini bebut SKSnya adalah 4 SKS kemudian untuk perkuliahannya berarti 1 minggu 2 kali untuk jadwalnya silakan anda bisa lihat di RPP yang sudah saya upload dan untuk mata kuliah Pak PNB sendiri koordinatornya adalah saya sendiri kemudian untuk materi pada pagi hari ini materi pertama adalah kita akan belajar apa sih konsep dasar pada kehamilan sebelumnya apakah ada yang sudah pernah tahu apa itu kehamilan kalau sudah pernah tahu silakan anda boleh menuliskan di forum sebelum kita berbicara jauh soal kehamilan kita harus tahu dulu apa itu proses kehamilan jadi proses kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambungan terdiri dari ovulasi migrasi sperma dan ovum kemudian ada juga proses konsepsi ada juga pertumbuhan zigot kemudian ada proses lidasi ada proses pembentukan placenta dan juga tumbuh kembang hasil konsepsi sampai dengan kehamilan aterem untuk masa kehamilan ini dimulai dari konsepsi sampai dengan lahirnya janin kira-kira terhitung 280 hari atau sering kita sebut 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama height terakhir jadi kalau anda akan menghitung umur kehamilan maka tanyakan kepada klien kapan hari pertama height terakhir height terakhir berarti adalah height yang sebelum dia hamil dan itu hari pertama jadi kalau misalkan dia menanyakan atau anda menanyakan ibu kapan hari pertama height terakhirnya dia bilang tanggal 5 tanyakan lagi itu pertama keluar height atau selesainya karena perhitungan kehamilan itu umur kehamilan dihitung dari hari pertama height terakhir jadi jelas hari pertama bukan hari bersihnya seperti itu mbak kemudian disini dari kehamilan kita tahu adalah kehamilan itu terbagi menjadi 3 trimester trimester ke-1 ke-2 dan ke-3 untuk trimester ke-1 kita bagi menjadi 0 sampai dengan 12 minggu untuk trimester ke-2 13 sampai dengan 27 minggu trimester ke-3 28 sampai dengan 40 minggu dengan kata lain berarti kalau lebih dari 40 minggu dinatakan atau disebut kehamilan post-term jadi termnya adalah sampai dengan 40 minggu untuk standar minimal kunjungan kehamilan setidaknya ada 4 kali selama kehamilan dan itu terbagi dalam 3 trimester yaitu 1 kali pada trimester pertama 1 kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga kenapa kok yang trimester ketiga paling banyak disini karena sudah dia mendekati persalinan oleh karena itu dia harus melakukan ANC sebanyak 2 kali ini adalah jumlah minimal jadi boleh kalau dilebihkan harapannya memang setiap bulan pasien itu periksa atau ANC supaya melihat perkembangan kehamilannya bagaimana keadaannya apakah ada keadaan abnormalitas atau tidak seperti itu ya kemudian yang berikutnya disini di masing-masing tabel sudah saya tuliskan apa saja informasi penting yang harus Anda berikan kepada klien Anda pada kunjungan pertama kunjungan trimester pertama kedua dan juga ketiga karena masing-masing trimester ini mempunyai tujuan yang berbeda yang pertama kalau Anda melakukan pemeriksaan ANC pada pasien pada trimester pertama maka informasi yang harus Anda berikan kepada pasien adalah yang pertama Anda harus bisa membangun dulu hubungan saling percaya antara pedugas kesehatan dengan ibu hamil jadi maksudnya begini pada saat Anda ketemu dengan pasien jangan langsung melakukan tindakan tapi Anda harus perkenalan dulu membuat dia nyaman dulu sehingga pada saat untuk kunjungan ANC berikutnya dia tidak tidak maksudnya dia bahagia dia mau mengikuti anjuran bidan seperti itu kemudian yang termasuk pertama juga Anda perlu mendeteksi masalah karena ibu hamil yang satu dengan ibu hamil yang itu pasti akan berbeda masalahnya sehingga tindakan asur yang diberikan pasti juga akan berbeda kemudian di sini Anda juga wajib untuk mendorong perilaku yang sehat misalkan dari ibu makan makanan sehat kemudian berolahraga seperti ibu hamil senam hamil menjaga kebersihan itu wajib Anda beritahukan pada saat trimester pertama kemudian lanjutkan ke trimester kedua untuk informasi yang penting yang diberikan adalah sama seperti trimester pertama hanya saja pada trimester kedua ini Anda wajib mengecek atau melakukan pemeriksaan apakah ada tanda-tanda preeklampsia pada ibu hamil atau tidak karena kita tahu bahwasannya salah satu masalah pada ibu hamil pada trimester kedua adalah preeklampsia jadi Anda harus jeli di dalam mencari masalah ini ya kemudian pada trimester ketiga sama dengan trimester satu dan dua namun di sini pada umur kehamilan 28 sampai dengan 36 Anda harus jeli harus dilakukan pemeriksaan apakah ada kehamilan ganda atau tidak di kehamilan 28 sampai dengan 36 kemudian di trimester ketiga di HUK 36 sama 40 Anda harus sudah bisa melakukan persiapan persalinan kepada pasien kemudian Anda harus bisa menanyakan akan dimana dia bersalin dengan siapa penolongnya di situ harus dilaksanakan konseling tersebut berikutnya kita akan belajar siklus menstruasi tentunya Anda di sini semuanya sudah mengalami menstruasi jadi apa itu menstruasi menstruasi merupakan suatu keadaan fisiologis yang merupakan peristiwa pengeluaran darah lendir dan sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari mukosa uterus dan terjadi relatif teratur mulai dari menage menage itu berarti pertama kali Anda menstruasi sampai dengan menepos kecuali pada masa hamil dan laktasi jadi kalau pada masa hamil memang Anda tidak mengalami menstruasi kadang-kadang di masa laktasi pun Anda tidak mengalami menstruasi karena itu bisa disebut sebagai laktasi itu merupakan salah satu metode KB sederhana kemudian lama perdarahan pada menstruasi itu bervariasi bisa 4 sampai dengan 6 hari tetapi ada juga orang atau wanita yang mengalami 2 sampai dengan 9 hari dan itu masih dikatakan fisiologis yang berikutnya disini kita tahu bahwasannya bagaimana sih kok menstruasi bisa terjadi jadi menstruasi itu terjadi karena berkurangnya hormon estrogen dan juga progesteron secara tiba-tiba terutama pada akhir siklus ovarium bulanan kemudian dikarenakan ada penurunan kedua hormon tersebut menyebabkan lapisan endometrium menjadi rusak sehingga dikeluarkan sebagai perdarahan yang normal seperti itu selama siklus menstruasi jumlah hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan akan berubah pada bagian pertama siklus menstruasi itu yang dihasilkan adalah hormon estrogen yang menyebabkan tumbuhnya lapisan darah dan jaringan yang tebal disebut endometrium kemudian di pertengah siklus ovarium melepas sebuah sel telur yang dimanakan dengan proses ovulasi nah pada bagian kedua siklus menstruasi yaitu antara pertengahan sampai datang menstruasi berikutnya tubuh wanita akan menghasilkan hormon bergesteron yang menyiapkan uterus kehamilan apabila dia memang terjadi kehamilan pada saat siklus pertengahan menstruasi tapi kalau tidak berarti dia terjadi menstruasi seperti itu oke lanjut kemudian disini siklus menstruasi dibagi menjadi dua itu siklus ovarium dan juga siklus endometrium dan di dalam endometrium itu terjadi tiga fase fase menstruasi fase proliferasi dan fase ekskresi disini ada beberapa hormon yang mengatur siklus menstruasi yang pertama adalah ada GNRH yaitu gonadodropin relasing hormon yang disini dia berfungsi untuk memacu sintesis dan pelepasan FSH dan juga LH kemudian ada juga hormon FSH disini adalah dia berfungsi pada saat proses pematangan folikel selama fase folikuler dari siklus kemudian FSH juga membantu hormon LH memacu sekresi hormon steroid LH disini berfungsi sekali pada saat proses ovulasi kemudian nah ini kita bisa lihat untuk tadi proses di endometrium saya sudah jelaskan ada fase menstruasi ada fase proliferasi 10 sampai dengan 14 kemudian pada hari ke-20 sampai dengan hari ke-25 itu adalah fase pre-secretory ini fase pre-menstruasi seperti itu nah jadi kalau kita melihat gambar ini maka semua proses yang dialami pada semestruasi itu adalah karena adanya perintah dari hipotalamus dalam otak kita sehingga disini kita sudah tahu bahwasannya pada proses menstruasi itu terjadi penurunan progesteron dan juga estrogen yang menyebabkan endometrium itu menjadi rusak sehingga terjadilah perdarahan apabila dia tidak terjadi kehamilan seperti itu kemudian disini pada masa pubertas kita tahu bahwasanya setiap ovarium itu mengandung 200.000 oogonia atau sel telur kemudian disini setiap bulan sebanyak 15 sampai dengan 20 folikul dirangsang untuk tumbuh oleh FSH dan juga LH yang disekresi oleh kerenjar hipofisil anterior apabila ovum dilepaskan dan tidak terjadi kehamilan maka selanjutnya akan terjadi menstruasi tetapi sebaliknya apabila pada proses ovulasi terjadi ovum yang dilepaskan dan dia ditemui oleh sperma maka akan terjadi kehamilan seperti itu kemudian disini ada 4 siklus menstruasi yaitu fase menstruasi fase proliferasi fase sekresi atau luteal fase ischemic atau premenstrual kita akan jelaskan satu per satu yang pertama kita akan bicara soal fase menstruasi baik pada fase ini endometidum itu akan terlepas dari dini uterus yang disertai dengan perdarahan dan ini berlangsung selama 5 hari jadi kalau anda menstruasi itu memang biasanya sekitar 5 hari rentangnya kemudian pada awal fase menstruasi kadar estrogen progesteron dan juga LH itu akan menurun kemudian kadar FSH itu baru akan mulai meningkat pada fase proliferasi disini merupakan fase dimana terjadi pertumbuhan cepat pertumbuhan cepat pertumbuhan cepat dari endometrium kemudian dia akan mulai normal pertumbuhannya menjelang perdarahan berhenti nah endometrium ini akan tumbuh menjadi sebebal 3,5 mm atau sekitar 8 sampai dengan 10 kali lipat dari semula yang akan berakhir saat proses ovulasi kemudian pada fase sekresi atau luteal disini berlangsung sejak hari ovulasi sampai sekitar 3 hari sebelum periode menstruasi berikutnya kemudian pada akhir fase sekresi endometrium yang matang dengan sempurna akan mencapai ketebalan seperti bludru yang tebal dan halus nah pada fase ini endometrium menjadi kaya dengan darah dan juga sekresi kelenjar berikutnya ada yang namanya fase premenstrual atau iskemi nah pada masa fase ini kalau dia terjadi kehamilan maka akan terjadi proses implantasi atau lidasi ovum yang dibuahi terjadi sekitar 7 sampai dengan 10 hari setelah ovulasi apabila tidak terjadi pembuahan maka korpus luteum yang mensekresi estrogen dan progesteron dia akan menyusut kemudian karena karena dia menyusut maka dia akan mengalami nekrosis sehingga menyebabkan endometrium tidak mendapatkan suplai darah dan akhirnya dia nekrosis akhirnya terjadilah menstruasi jadi sudah jelas pada saat fase premenstrual ini kalau dia tidak dibuahi maka ya bersamaan dengan penurunan kadar estrogen dan progesteron maka endometrium tidak mendapatkan suplai darah dan akhirnya dia akan nekrosis sehingga terjadilah menstruasi tapi sebaliknya kalau pada fase ini dia terjadinya pembuahan maka akan terjadi yang namanya lidasi atau penempelan ya penempelan ovul di utero seperti itu kemudian setelah kita bicara soal menstruasi berikutnya kita bicara soal konsepsi jadi konsepsi disini disebut juga dengan fertilisasi atau pembuahan artinya adalah peristiwa bertemunya sel telur ovum milik perempuan dan juga sel sperma milik laki-laki nah pembuahan ini kita sebut sebagai awal dari kehamilan karena dimana hanya akan ada satu sel telur saja dibuai oleh sel-sel sperma kemudian ovulasi tersebut ya terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi dengan kata lain berarti masa subur wanita adalah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya jadi apabila terjadi pembuahan pada masa-masa 14 hari sebelum menstruasi berarti akan sebagian besar akan terjadi kehamilan seperti itu nah disini bagaimana sih persiapan ovum untuk konsepsi jadi proses penghasilan telur terjadi di ovarium kemudian saat ovulasi ovum akan keluar dari follicle yang pecah karena kadar estrogen yang tinggi nah ovum dianggap subur selama 24 jam selama ovulasi jadi apabila selama 24 jam setelah ovulasi koofum tidak dibuahi maka pasti akan terjadi menstruasi tapi kalau dalam 24 jam sperma itu membuhahi maka akan terjadi kehamilan seperti itu nah disini bagaimana si sperma bisa menyebutkan konsepsi kita tahu bahwa setiap laki-laki yang melakukan hubungan seksual pada saat dia mengalami ejakulasi maka dia akan mengeluarkan semen yang mengandung 200-500 juta sperma ke dalam vagina kemudian sperma itu dia punya flagel sehingga dia bisa gerak-gerak menuju ke ovum nah beberapa sperma itu bisa mencapai tempat fertilisasi di tuba dalam 5 menit tetapi rata-rata waktu dibutuhkan adalah 4-6 jam jadi hanya sperma yang jaranya cepat yang bisa mencapai sel telur atau yang bisa membuahi sel telur seperti itu nah kita tahu bahwa diingat-ingat sperma akan hidup di dalam sistem reproduksi wanita selama 2-3 hari kemudian setelah itu pada saat si sperma jalan ke ovum itu dia akan dibantu oleh enzim hyaluronidase yang dibutuhkan sehingga si sperma bisa menembus dinding ovum dan terjadilah fertilisasi atau pembuahan nah kita harus tahu bahwa sperma yang masuk ke dalam salun reproduksi wanita sebanyak 3 cc setiap pejoklasinya yaitu 300 juta dibayangkan banyak sekali nah disini fertilisasi itu berlangsung di tuba falopii di bagian ampula nah hasil dari fertilisasi kita sebut dengan sigot kemudian sigot akan membelah secara mitosis dan dia akan menjadi membelah menjadi 32 sel kita sebut dengan morula yang nantinya pada saat morula terdapat blastosel yang beri cairan dikulakan oleh tuba falopii bentuk ini disebut blastos kemudian dalam waktu kurang 5 sampai dengan 7 hari blastosid akan berimplantasi di uterus kemudian setelah dia terjadi kehamilan maka hormon estrogen dan progesterone merasang pertumbuhan uterus sehingga dia mengandung banyak pembuluh darah dan juga mengeluarkan sakit seperti air susu sebagai makanan embryo hasil pembuahan seperti itu nah setelah terjadi proses fertilisasi maka akan terjadi proses implantasi jadi disini implantasi adalah proses insersi ke dalam dinding rahim 6 hari terjadi setelah fertilisasi kemudian disini hormon gonadiodropin akan melindungi kehamilan dengan mistumulasi produksi hormon estrogen dan juga progesterone sehingga mencegah terjadinya menstruasi kemudian embryo yang sudah tadi terbentuk akan menempel setelah hari ke-12 dari fertilisasi selanjutnya akan terbentuk lapisan-lapisan embryo seperti itu kemudian sel-sel yang berada bagian dalam dinding plasusi akan berkembang menjadi embryo dan tertanam pada dinding rahim akan membentuk placenta sebagai makanan seperti itu kiranya materi hari ini saya cukupkan sekian apabila ada pertanyaan Anda bisa bertanya di forum yang sudah saya siapkan kemudian untuk materi ini harapan saya Anda harus mengerjakan kuis dan juga tugas yang sudah saya sharekan di skalsa terima kasih untuk perhatiannya selamat belajar kita ketemu lagi di materi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.